Halo Sobat Kampus, welcome to Daily Twisted! Info demonik yang akan kita uli jadi tayang menarik yang akan menemani Sobat Kampus semua! Tepat seminggu yang lalu di Sobat Kampus, tanggal 31 Oktober 2019, is a Halloween day! Nah, kalian tahu dari Sobat Kampus, keluar perayaan Halloween ini identiknya pasti dengan pemakaian kostum, menyeramkan, terus dengan labu jack lantern, dan trick or treat yang digaungi oleh anak-anak bahwa si anak-anak ini datang ke rumah-rumah untuk ambil permain loh Sobat Kampus. Kalian tahu nggak Sobat Kampus? Sebenarnya Halloween ini bermula dari perayaan Festival Pertanian Ketik Samhain yang dikutip oleh History.com bahwa Festival Pertanian ini menceritakan orang-orang yang menyalakan api unggun dan memakai kostum untuk menangkal hantu. Jadi, ketika hasil panen buruk, mereka percaya bahwa ada dimana hari roh-roh jahat bangkit dari kubur. Dan para petani katholik merayakan Halloween dengan menggunakan kostum yang menyeramkan untuk mengelabui roh jahat nih. dan berharap bisa melindungi lahan mereka sampai musim dingin ke depan. Tapi, ada versi lain juga nih Sobat Kampus. Perayaan Halloween ini tepat di antara perpindahan antara musim panas ke musim dingin. Rakyat Eropa percaya bahwa di antara peralihan tersebut nih ada portal kematian yang terbuka sehingga menyebabkan roh-roh jahat bisa bergentayangan. Untuk mengelabuinya, rakyat di sana pun turut memakai kostum menyeramkan agar tidak diganggu oleh roh-roh jahat. Versi pertama dan versi kedua memang punya kesamaan ya Sobat Kampus. Tapi, kalian tau gak Sobat Kampus? Ada satu hal unik tentang kostum Halloween yang mungkin kalian belum tau nih. Jadi, untuk sekarang ini kalian merasa gak sih bahwa kostum Halloween itu udah gak terlalu terkaitan dengan kostum menyeramkan. Coba bandingin dengan tahun 1800-an, dimana orang-orang membuat kostum Halloween dengan menggunakan kepal dan kulit binatang yang dijadikan kostum hantu yang paling menyeramkan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, perayaan Halloween tidak selalu diiasi dengan kostum-kostum malu supernatural atau monster nih. Tepatnya itu pada tahun 1930-an, kostum Halloween mulai dikembangkan melalui karakter suatu film, toko dunia, ataupun superhero. Terlepas dari sejarahnya yang menyeramkan, saat ini perayaan pesta Halloween dijadikan ajang permainan kostum nih. Seperti yang mungkin Sobat Kampus sering lihat. Ini bisa dilihat selebriti-selebriti kayak selebriti Hollywood, apapun selebriti di Indonesia yang menjadikan kostum unik untuk memeriakan Halloween dari pekan lalu. Dan pasti sering melihat kan ikan unik dari Halloween yaitu lentera dari dua labu yang selalu menghiasi perayaan Halloween. Kalian tahu lah Sobat Kampus? Labu Jack Olet itu berawal dari cerita legenda dari negara Irlandia. Awalnya ada seorang petani licik yang ingin menemui iblis agar tidak menerima jiwanya sebanyak dua kali. Namun kenyataan berkata lain. Hal tersebut malah membuat petani licik tersebut atau yang biasa dikenal dengan Stingy Jack tetap abadi di bumi meskipun jiwanya sudah nyap. Alhasil iblis yang mengharuskan Stingy Jack tetap berada di bumi hanya memberinya sebuah bara api untuk melakukan perjalanan di malam hari. Stingy Jack akhirnya berkeliaran di malam hari hanya berbekal bara api yang kemudian ia masukkan ke dalam sepotong buah labu yang ia ukir dan sering menakuti orang-orang dengan sosok seseorang yang sedang membawa lentera. Hal ini yang kemudian membuatnya dikenal sebagai Jack O'Lantern. Dikarena pengegendai Sobat Kampus, masyarakat Irlandia membuat labu yang diukir sedemikian rupa untuk menangkal roh jahat dari Jack O'Lantern agar tidak mengganggu mereka. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, makna cerita tersebut akhirnya budak dan labu Jack O'Lantern hanyalah sebagai penghias dari hari Halloween day. Nah jadi ya Sobat Kampus, histori dibalik perayaan Halloween yang pastinya menarik untuk Sobat Kampus semua. Jangan lupa, saksikan terus di-revisit hanya di Youtube channel Tinta TV. Bye-bye!